Halo guys jumpa lagi di channel pistonfly di video kali ini kita akan pasang untuk lampu D2 Laser Bull Ice di Honda PCX 160 ya Nah ini yang sudah pernah saya review untuk lampu Bull Ice 20 Watt ini udah terang banget ya ini sangat recommended kalau menurut saya karena untuk hasil kabel sinarnya itu rapih dan mantap ya dan ini akan kita pasang di Honda PCX 160 Nah untuk arus yang akan kita ambil ya Nah untuk arus yang kita ambil kita ngambil dari sini ya ini kalau temen-temen ini adalah kabel menuju charger ya kabel charger lah yang ada di sini nah ini kabel charger nah ini kalau seandainya di kunci kontak dia langsung on gitu Nah untuk plusnya untuk plusnya itu warna biru ya dan untuk negatifnya itu warna hijau polos Nah jadi temen-temen jangan salah ya di sini untuk positifnya warna biru dan untuk negatifnya warna hijau Nah ini lebih simpel ngambil dari sini kalau di ngambil di kunci kontak juga bisa tapi akan lebih simpel ngambil dari sini ya untuk tegangannya nah ini 12 volt dan ketika kunci kontak baru on Iya lalu kemudian untuk saklarnya saklarnya saya menggunakannya gini saklar domino ini sementara saya taruh sini dulu ya untuk mencoba untuk instalasinya teman-teman bisa ya kreasikan sendiri ya intinya untuk pengambilan dari sini ngambilnya saklar yang seperti ini ya eh jadi untuk pengambilannya di sebelah sini ya Nah untuk pengguna modulnya saya taruh sini ini modul ball ice untuk drivernya ya taruh sini dan saya nggak menggunakan seperti yang sudah saya pernah pasang di scoopy saya tidak menggunakan relay tapi saya menggunakan ini ya dioda tuh punya arah cuma itu aja dan ya aman-aman aja sih ya Nah ini ini nanti ke bagian lampunya ya pokoknya yang intinya untuk pengambilan dari charger kabel charger ini ya Nah untuk kerapihannya tinggal di kreasikan tinggal kita rapih-rapihkan ya jadi seperti itu guys Oke guys dan setelah kita instalasi untuk lampu D2 laser bulais ini nah dan ini sudah terpasang di motor dan untuk pemasangannya seperti yang teman-teman lihat ya saya memasang di sebelah sini ya Nah terus kemudian untuk bagian sebelah sini nah ini teman-teman bisa lihat ya saya ini menggunakan pelat-pelat bolong ya cuman lempengan aja kesono gitu ya udah gitu aja ya lempengan aja lempengan terus kemudian dibaut sebelah sini nah terus dibaut juga sebelah sini sama yang ini juga Hai lempengannya kayak gini aja lebih simpel gitu ya nah ini ini dibaut sini terus di sebelah sini juga dibaut Hai cuman gitu aja dan hasilnya seperti ini ya Hai nah jadi untuk instalasinya seperti yang sudah saya eh videokan dari awal ya Nah itu untuk stalinya seperti itu dan untuk pemasangannya saya gunakan di sini dan saya akan perlihatkan apakah ini sama ini ngadu nah ini teman-teman bisa fokus ya untuk di area sini dan ini ini sama ini ya pokoknya intinya apakah sepakbor dan lampu ini eh bakalan mentok atau tidak ini saya akan coba saya akan perlihatkan ke teman-teman ya uh Huh huh hehehe selamat menikmati nah seperti yang teman-teman lihat ya apakah tadi beradu antara sepakbor dan ini ya seperti itu itu udah sekuat tenaga ya ya udah sekuat tenaga pokoknya sampai ngos-ngosan nah jadi aman ya kalau seandainya teman-teman ingin memasang di sebelah sini yang terpenting untuk bagian depan nggak belum diturunin ini masih standar jadi akan tetap aman nah jadi seperti itu ya dan untuk hasilnya akan saya perlihatkan nah ini kita kunci kontak on dan untuk saklarnya ada di sebelah sini ini untuk hasilnya seperti itu ya untuk karakter dari bullice memang tebal terus rapih juga enak ini untuk jauhnya saya gunakan yang warna kuning untuk angkatnya saya gunakan yang warna putih jadi teman-teman bisa disesuaikan aja pengennya yang mana gitu ya terus untuk dimnya juga bisa ya posisi mati juga bisa nge-dim nah itu ya itu keunggulan dari bullice jadi ada empat kabel gitu ya dan bisa kita sesuaikan untuk dim gitu ya jadi lebih enak Oke jadi demikian untuk video kali ini semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya terima kasih